Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue disini dari channel Artgrasso Gue coba, gue menyeritain tentang apa yang gue kemarin bilangin di episode sebelumnya tentang logok bangke Dan sekarang episode selanjutnya tentang kampung Cihilang Kampung Cihilang terletak di desa Cihilang, kesamatan Pacet Kabupaten Cianjur, kampung Cihilang adalah tempat untuk singgahnya para petani Daerah Cihilang tersebut berada dalam kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Yang berbatasan dengan kebun masyarakat Jadi kebun masyarakat dengan gunung gede itu langsung gitu Ini hutan, ini kebun, kebun daerah disini Dan pionya itu sendiri langsung ke Cipanas Cipanas itu mencepup wilayah Cipanas, Pacet, Cugenang Itu terlihat jelas dari Cihilang Pemandangannya sangat indah sekali dari Cihilang itu Perkampungan disana itu hilang Dibakar habis oleh penjajah Karena tidak memberikan hasil bumi Yang kebanyakan mayatnya itu dibuang di legok bangke Itu cerita tentang Cihilang Di luar itu kita ingin menikmati keindahan alamnya Di Cihilang tersebut Gue bersama Kang Ricky Blank Kang Firman Mulyadi Channel Kang Agus sebagai kameramen Explorer Hijau Dan rekan-rekan Ad Grabson Datang di Cihilang Untuk menikmati suasana malam akrab di daerah sana Gue bersama teman-teman yang lainnya Datang sana Menyimpan alat-alat Menginap di tempat singgahnya disana Kebenaran di tempat singgah yang biasa Kita tempatin, kita datangi Sedang ada tamu Di tempat sananya sedang digunakan Untuk istirahat juga Jadi kita mencari tempat lain Tempat alternatif tempat lain Ternyata kawan kita Rudy dan Kang Iwan Yang mengelola tempat tersebut Mengizinkan kita untuk tinggal disana Untuk membuat malam akrab Seperti biasanya Gue masak-masak disana Pertama, biasa masak-masak liwat Ada ikan asin Jengkol Ada nasi liwatnya Ada sayuran-sayuran yang langsung metik sendiri Dan kita makan di pisang Kampalan pisang Ternyata waktu itu gue ingat Gue ingin membuat bakakak ayam disana Belilah ayam yang sudah digumbui Tinggal kita bakar Ketika Kang Firman Nulyadi sedang membakar ayam Disana Terasa hawanya itu berubah Mungkin ada penunggunya disana Yang menghampiri kita Karena mencium wangi bakakak ayam itu Datanglah mereka Membuat suasana disana Kita jadi merinding Kita sambil ngobrol-ngobrol Dan tidak dirasa mungkin Menurut perasaan gue Tidak akan mengganggu Masaklah Kita makan disana Bareng-bareng bersama Kang Ricky Blank Kang Firman Kang Agus Serta tim Explore Hijau Dan tim Arkrabson Sedang makan disana Beres Bercerita-cerita banyak Lalu Dari Yang lainnya Ngobrol di dalam Sambil Bermain games juga Di dalam rumahnya tersebut Agar Membuat akrat Gue Kang Ricky Blank Dan Narasumbernya Kang Iwan Sedang ngobrol-ngobrol Di luar Kita ngobrol-ngobrol Disana Ada Cerita-cerita sedikit Gue merasakan Hal yang aneh Ketika Di pertengahan Ngobrol-ngobrol Kita ngobrol-ngobrol Gue ngerasain hal aneh Disitu Gak lama Tiba-tiba Kang Ricky Blank Ada sinyal Ada telepon dari istrinya Ini udah jam setengah satu Ayo pulang Menurut istrinya Padahal Di dalam hatinya Kang Blank sendiri Gue mau turun Serem juga nih Soalnya Perjalanan Menuruni Tempat itu tuh Kayak hutan Dan Perkebunan teh Gue bilang Kang Ricky Matiin aja kamera Yang satu Sambil satu lagi Dimatikan lah Kamera yang Satu Sambil telepon itu Yang satunya lagi Nah itu Kang Agus Yang pegang kamera Gitu ya Gak lama Dia Mematikan kamera Setelah Kang Agus Dan Kang Ricky Mematikan kamera Gak lama Yang di dalam itu Ingin menghantar Kang Ricky Untuk pulang Ke bawah Gitu ya Karena Tidak berani juga Pulang sendiri Keluarlah dari rumah Kang Agus Yang sedang Memegang kamera Tiba-tiba Jatuh Tergeletak Dan muntah-muntah Kang Agus itu Muntah-muntah Keluar Semuanya Gak lama Menurut Kang Miktah Kang Agus itu Sudah biasa Ibaratnya Kalau bahasa Sundanya Atau bahasa Disini Itu Lempuh Unik Atau Gampang Kerasukan Kang Agus itu Jadilah Kang Agus Kerasukan Kang Blank Dan Explorasi Jauh Masih ada Di daerah situ Melihat Wah ini Kang Agus Juga keserupan Melihat Sampai berubah Jadi Macan Lalu Kang Riki Dan Explorasi Jauh Pulang Kebawah Baru Sampai atas Kang Riki Itu Kang Agus Langsung berubah Wow Serem sekali Tampilannya Kang Agus itu Keliatannya Sangat serem Jadi Kayak Macan Untung Waktu disitu Ada Kang Mita Waktu Kang Agus Mau loncat Kang Mita Ada disitu Lihat Tahanlah Kang Agus Langsung Di gini Untung Nggak loncat Karena Di Cihilang Sendiri Ada yang disebut Namanya Curug Cihilang Curug Cihilang Tersebut Konon Katanya Gerbangnya Kerajaan Gaib Di Gunung Gede Nah disitu Tempat Singgahnya Semua Katanya Ada Yang Jin Putih Atau Kerajaan Putih Dan Kerajaan Hitam Karena Curug Cihilang Sendiri Kalau Misalnya Dilihat Dari Atasnya Ada Dua Jalur Yang Pertama Jalur Kekiri Yang Berbatasan Dengan Kampung Salong G Yang Kanan Sendiri Berbatasan Dengan Cihilang Nah Jadi Ada Dua Jalur Seperti Ini Menurut Yang Pada Mengerti Disitu Katanya Tempatnya Gerbang Dan Salah Satu Kerajaan Kerajaan Kecilnya Disitu Tempatnya Kalau Misalnya Kang Agus Tidak Ditahan Sama Kang Mipta Mungkin Itu Udah Loncot Jauh Pasti Hilang Atau Kita Tinggal Mendengar Kabar Namanya Saja Dan Jasad Doang Kebeneran Untung Pak Mipta Dengan Reflet Langsung Menahan Kang Agus Tad Gitu Gak Lama Dia Langsung Loncat Ketempat Perapian Perapian Gue Tempat Yang Tadi Lagi Sedang Cerita Cerita Loncat Disitu Ditahan Sama Kang Iwan Sendiri Ditahan Tahan Ternyata Setelah Diterusuri Kang Agus Itu Mempunyai Hodang Atau Penunggu Di Badannya Kang Agus Ternyata Kang Agus Sendiri Itu Hodang Itu Dari Luar Pulau Jawa Dari Sumatra Karena Keturunan Dari Sumatra Sumatra Kalau Misalnya Dilihat Itu Kalau Masalah Sriwijaya Di Sini Itu Sriwangi Mungkin Dari Sriwijaya Datang Kedairah Sini Ketemu Dengan Penunggu Sriwangi Lalu Bentrok Setelah Bentrok Kang Agus Agus Jadi Jadi Gitu Ya Kayak Yang Marah Marah Gitu Nyunjuk Nunjuk Wah Itu Kayak Gitu Walaupun Dia Gak Bisa Ngomong Jadi Suaranya Ngegram Wah 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 Gitu Kang Agus Setelah Cukup Ada Setengah Jam Di Daerah Depan Tadi Di Lapangan Yang Kita Bakar Bakar Kang Agus Mulai Lemas Karena Kang Iwan Dan Kang Reja Dari Akherson Pun Sebenarnya Sedikit Mengerti Gimana Caranya Untuk Melemaskan Yang Keserupan Dan Gue Sendiri Datang Kesitu Gue Ibaratnya Mencoba Interaksi Bilang Ke Kodam Agus Atau Penunggunya Agus Sendiri Gue Bilang Bah Kasian Kang Agus Ini Sudah Setengah Jam Pasti Capek Banget Kang Agus Itu Kasian Ke Fisik Nya Juga Bah Gue Gitu Bilang Gak Lama Dari Situ Lemas Langsung Menurut Gue Kayaknya Keluar Dulu Kang Agus Masuk Lagi Kedalam Badannya Dan Kang Agus Mulai Stabil Disitu Ketika Mulai Stabil Gak Lama Ada Lagi Yang Masuk Ketubuhnya Kang Agus Beda Lagi Yang Pertama Itu Penunggunya Kang Agus Yang Sekarang Beda Lagi Jadi Jadi Udah Banyak Gitu Banyak Yang Masuk Menurut Kang Iwan Sendiri Itu Udah Ada Masuk Puluhan Masuk Ke Tubuhnya Kang Agus Itu Nah Ketika Masuk Kesitu Ada Daerah Yang Jalur Ke Gunung Itu Namanya Daerah Pasir Pogor Nah Daerah Pasir Pogor Itu Ada Satu Penunggunya Katanya Nene Serem Benet Gitu Nah Itu Yang Paling Kuatnya Jadi Yang Udah Memasuki Kang Agus Itu Ada Puluhan Nah Ditahan Sama Yang Paling Kuat Yang Dari Pasir Pogor Ketahan Yang Merasuki Kang Agus Jadi Gak Bisa Kemana Mana Sampai Kang Agus Waktu Habis Lemas Itu Udah Beres Masuk Lagi Jadi Lagi Sering Terus Ganti 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 Sampai Beberapa Kali Lanjut Dari Situ Dibawalah Masuk Kedalam Rumah Itu Di rumah Pun Kita Bacakan Sedikit Sedikit Tentang Agama Akhirnya Kang Agus Lemas Lagi Beres Lagi Sampai Kepalanya Jedok Jedok Nah Ini Habis Dari Situ Kang Agus Udah Mulai Siuman Lemas Minum Langus Setelah Dalam Situ Ternyata Dari Situ Turun Lagi Kita Kebawah Waktu Disitu Kang Iwan Sendiri Cerita Mungkin Gak Bener Kalau Tinggal Disini Sudah Kita Turun Kebawah Posisi Jam Satu Malam Di Bawah Situ Lalu Kang Agus Sudah Lemas Kang Kita Yaudah Kita Gendong Digendong Sama Kang Nita Setelah Digendong Sama Kang Nita Turun Menelusuri Jalan Sampai Di Tempat Yang Ada Kandang Kambing Kang Agus Berubah Lagi Jadi Lagi Beda Itu Kayak Orang Yang Jagosilat Berubah Jadi Orang Yang Jagosilat Berubah Jadi Orang Yang Jagosilat Jadi Lagi Untung Ada Kang Rudy Sama Kang Resa Bisalah Ditahan Dan Kang Nita Tahan Lagilah Dari Situ Untuk Mendaki Jalan Untuk Ke Jalur Cihilang Itu Lumayan Curam Jadi Agak Berat Juga Naik Kebenaran Di tempat Yang lain Gak ada Yang bisa Megang Kamera Selain Dari Gue Jadi Gue Pegang Kamera Disitu Ngambil Gambar Ternyata Masih Kameranya Masih Terhubung Dengan Tripod Tripod Lemas Dan Guapun Itu Disitu Membawa Tas Ransol Disini Tas Ransol Lagi Dan Isinya Itu Berat Sekali Di Depan Ada Kamera Satu Di Kamera Dua Pegang Dua Kamera Gue Pegang Yang Paling Bagus Di Tempat Cahaya Malam Disini Handphone Jadi Gue Pegang Gini Lampu Sama Light Tic Dengan Kamera Untuk Untuk Merekam Ternyata Si Settingan Di Kameranya Sendiri Masih Longgar Jadi Gambar Pun Susah Untuk Diambil Gue Yang Lihat Langsung Kang Agus Berubah Jai Pongan Atau Silat Merasa Ngeri Waktu Di Bawah Itu Sebelum Naik Ke Atas Hampir Loncat Ke Jalan Ke Arah Curung Nah Dari Situ Diangkat Ke Atas Angkat Ke Atas Oleh Kang Resa Dan Kang Rudy Di Belakangnya Ada Anggita Diangkat Ke Atas Ternyata Baru Sampai Paling Atas Masuk Ke Jalur Kang Rudy Bilang Gue Pusing Mas Dan Mual Mual Ya Kalau Gue Lihat Gitu Ya Kang Rudy Kayanya Mulai Ditekan Oleh Makhluk Lain Juga Jadi Gue Di pikiran Gue Sambil Megang Kamera Ini Kang Rudy Hampir Kena Kang Agus Lagi Kena Gimana Yaudah Kang Agus Maju Di Depan Biarkan Kang Rudy Ikut Sama Saya Harus Di Depan Gue Jadi Gue Sepaling Belakang Bawa Kamera Paling Belakang Paling Belakang Jalan Kang Rudy Nya Didorong Biar Kedepan Lagi Biar Kedepan Lagi Biar Kedepan Lagi Yang Rubinya Gak Lama Dari Situ Ada Yang Disebut Ini Tanah Milik Pamador Ada Jak Curam Gitu Kalau Misalnya Gue Hitung Itu 2,5 Meter Jadi Jalur Utama Ada Jalur Curam Kebawah 2,5 Meter Kang Agus Disini Jadi Lagi Dengan Katanya Ini Rajanya Yang Di Pasir Kogor Jadi Masuk Ke Agus Gak Lama Dari Situ Ditandang Lah Itu Kang Mitah Pake Punggungnya Jatoh Kebawah Jurang Situ Untungnya Kang Mitah Gak Kenapa Tapi Disitu Ada Kejadian Yang Ngeri Penunggunya Kang Agus Ngetawain Sampai Itu Yang Ngeri Banget Buat Gue Sangat Bener Bener Merinding Jalanlah Terus Kita Marahin Sama Bunda Lastri Istrinya Kang Firman Marahin Tentunya Berhenti Kang Agus Bisa Digendong Langsung Lemas Menurut Ini Gue Mulai Keluar Dan Datang Lagi Penunggunya Kang Agus Sendiri Untuk Membentengi Kang Agus Dalam Perjalanan Pulang Kebawah Lalu Perjalanan Sedikit Ada Belokan Sedikit Gini Kang Agus Jadi Lagi Berhenti Lagi Sebentar Turun Lagi Jalan Lagi Sampai Perjalanan Hampir Menuju Ke Tempat Yang Disebut Namanya Rumahnya Bakusoy Disitu Kang Agus Cerita Sambil Menurut Kang Agus Itu Tidak sadar Kang Agus Cerita Disitu Itu Itu Apa Seram Itu Apa Seram Katanya Tengah firman Udah tutup Matanya Tutup Matanya Udah tutup Matanya Dibawalah Kebawah Gak lama Dari situ Kang Rudy Minta rokok Karena barang Dan logistik Itu Di tempatnya Di saya Tas Di Nah Dikasih lah Sama gue Rokok Nih Kang Rudy Rokok Lah Kang Rudy Disitu Rokok Tetap Semua saya Didorong Habislah Video Disitu Gue gak reklam lagi Karena Kang Agus Udah jauh Gitu Jalan 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 Sampai bawah Sampai kadang Kebenaran kita Pakai mobil Masuknya Masuklah ke dalam Mobil Semua Kang Agus Disimpan di tengah Tengah Disamping kanannya Ada Kang Kita Disamping kirinya Ada Kang Firman Dibelakangnya Ada Kang Reza Itu Posisi di depan Gue Dengan Bunda Lastri Istrinya Kang Firman Jalan lah Ke mobil Biasanya itu Gue Jalan sampai ke bawah 10 menit Atau 15 menit Pakai mobil Tapi Waktu itu Anehnya Setengah jam Posisi Gue liat Jam Setengah Tiga Sampai Ke rumah Sini Jam Tiga Malam Bisa Bisa sampai Ngeri Selama perjalanan Ada beberapa Spot yang Agak Creepy Juga Yang gue Tau Agak Ngeri Juga Kang Agus Jadi lagi Pertama Ada di Atas Pertigaan Pertigaan Pertama Yang dari Bakusoy Ke bawah Yang kedua Ada di Dekat Saung Dekat Saung Itu Yang ketiga Ada di bawah Lagi Dekat Yang namanya Ramon Itu Kebenaran Dua Tingkat Sebelum Itu Ada Kayak Misalnya Kamar Mandi Nah Disitu Kang Agus Jadi lagi Yang terakhir Jadi lagi Itu Di perjalanan Untuk Bang Disitu Jadi Empat Kali Di dalam Perjalanan Sendiri Makanya Kita Sampai Setanah Jam Perjalanan Turun Ke bawah Sebenarnya Video ini Panjang Gitu Ya Bisa Dilihatlah Videonya Ada Disini Bila Sudah Blak Tidak ada trek yang lebih diunggul Ayo, ayo Luar biasa Bagaimana, Mip? Mantap, Mip. Siun. Siun di itu di jalan gede, itu ngomong-ngomongan. Kurang-kurang sarangan, kamar Ige. Harus menang, Mip. Mip. Lain, ada di-upload video ke Pak Alge, kamar Ige. Kamu ngelewatan, Ige? Iya, didinya. Kamu ngebayang-bayang, adih, nyetekannya. Tidak ada di-upload video ke Pak Alge. Ganti-upload video ke Pak Alge. Ganti-upload video ke Pak Alge. Ini kita dapet keluar. Hati-hati itu. Hati-hati itu. Menggunakan song-song. Sama-sama, Alge. Enggak. Tempun. Enggak dureka. Ambil? Enggak, beletan! Enggak akan terus ke Mangshu dari alakanan. Kepingkirnya antara dia sebuah Kepingkirnya Terima kasih Stigbar, Stigbar Gus Percayat kursi Ustaz Mip gimana? Ustaz Mip? Jadi gimana Ustaz Mip? Saya tak... Lepas aku kembali, Bang Ya, Ustaz Mip Gimana? Gimana? Apakah aku ada trauma? Bagaimana? Bagaimana? Stigbar Gus? Stigbar Gus 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 Terima kasih. Hai Hai ini ini banget kontaknya kontaknya eh 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 Agus Sikmar 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 Tahan Tahan bisa lupa tahan api bahaya lupa tahan api kakin lagi ini 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 lupanya ya kontaknya gemel Hai kembali yang harusnya ya kan karunya kan guruan karunya karunya yang karunya ya karunya yang tadi saya ya kopi ngopi 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 ya tos 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 tenangkan tenangkan ya Hai sifat 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 berwarna panik berwarna 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 di masa gua ala di masa gua gua lagi di sini Hai sosial-sos karunya karunya kan kuruan karunya sifat 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 God karena ya harinya Hai Allah Hai Bismillah Hai 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 Nah Terses 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 Ya udah sayang Terpengar Huk Ada bisa Terus 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 Hai 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 Sake enggak Sake enggak Sake enggak Belum-belum Bukan bukan Sake enggak Eh Sikmat Eh Sikmat 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 yang diarahkan Hai bukan amin bosan yang buat istighfar Gostik, bagus, bagus Oh, mutakkan, mutakkan hai 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 the whole world-world atau lingkungan tak kalau posil barunya kami bentuk-bentuk tersebut ya tapi nyanyi kandang kurang hai 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 kata-kata keluar-keluar Hai sok lawan gue lawan gue kopi ya hai 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 ngomong-ngomong muat ya mau gede kanaknya kucupan kita Terima kasih telah menonton 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 Astagfirullah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Terima kasih telah menonton Astagfirullahaladzim 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 ya ini tasnya ya jempolnya hampir nyasar itu ha? hampir nyasar itu oh, tapi nyampe nyampe koruna, tadi cungsi blenye karena motornya langsung wah kamu di jalan barang B langsung ditinggalkan karena motornya saya ingin jalan rambut, lihat anak pahun yuk, iya peng ya handalo ya karena akhirnya kita kasih alet kan, tadi mau kawang kawang, tengokin dulu tuh alga nya kawang kamu aja kamu denger la? iya iya saya, saya sih saya, saya sih cok, belas kawang di bawahnya ini siapa yang kuning bang? ini bawa kopi masuk ke sini ya ayo masuk ke sini kita bang masukin aja kebanyakan yuk bang lagi? 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 yuk, ayo maskin maskin jagaan kure rencangan nak ayo 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 sekarang Hai 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 Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 Seperti darah Darah semua disitu Yang ketiga Sampai banyak kayak kera-kera besar Ini besarlah kayak kingkong gitu ya Seperti kingkong kera-kera besar Ada disitu katanya Kak Agus sendiri badannya ngerasa Katanya ini kayak dicakar Badan disini kayak dicakar Semua waktu habis siuman Tapi tidak ada bekas Menurut Kang Rudy Kang Rudy setelah Ada tanjakan ke atas Dia merasa Gue gak sadar apa-apa waktu jalan ke bawah Dan gue waktu minta rokok sendiri Gak sadar apa-apa Kata Kang Rudy Gila tuh Kalau gue gak Ngikutin Kang Rudy di paling belakang Mungkin dia udah lari ke belakang Udah kejadian Lagi yang kedua Itu Kang Rudy Menurut Kang Iwan sendiri gitu ya Selaku ibaratnya kuncian disana Disitu emang lokasinya Agak seram Dan tempat rumah itu tuh sebenernya udah dipagar Dipagar supaya tidak masuk Ternyata ada yang bisa lolos masuk Jadi gak bisa keluar lagi Makanya ngeganggu Kang Agus Menurut cerita beliau Menurut Kang Iwan Banyak sekali yang menunggu Masuk ke Kang Agus Sampai ada dua puluh atau puluhan Kalau untuk gue dan yang lainnya Mungkin selama empat hari Berturut-turut Badan gue sakit semua Kayak abis dipukulin Disini semua sakit badan gue Semuanya Pegal-pegal Sakit-sakit semua Ngeri banget Pokoknya itu Sakitnya sampai empat hari Dan Bunda Lasiripun sama Sampai kayaknya Katanya Beliau tuh sakitnya Minta ampun Sampai sebadan-badan katanya Tangan-tangannya gitu ya Ditempel-tempel Koyo katanya semuanya Badannya sakit semua katanya Sebenernya Kalau diceritain Gue cerita Ini Video ini tuh Sangat berat Ini udah beberapa kali Gue ceritain Errol lagi Errol lagi kameranya Beberapa kali Errol lagi kameranya Ya Entahlah Ini karena apa Gitu ya Errolnya Untung Untuk Yang terakhir ini Gue gak terlalu banyak Cerita tentang Yang lainnya Gitu ya Di daerah sini Untung masih Bisa kerekam semua Gitu ya Cerita yang gue ceritain Mungkin Cukup segitu cerita Tentang Di Cihlang Gue mau Informasikan Biasa Ini Bajar Seben Brother ya Bagus nih Bahannya Bagus Jangan lupa Dikunjungi juga Di Instagramnya Di bawah sini Seben Brother Oficial Bisa di cek Linknya di bawah Ini Tempatnya Bisa di cek juga Ini Seben Brother pun Menjual Tidak hanya Produk Beliau Tapi Banyak produk-produk Brand lokal Bandung Silahkan Mampir ke Link di bawah sini Bisa ngobrol Ke adminnya Seben Brother Di Instagram Terima kasih telah menonton Jangan lupa Like Comment Subscribe Jangan lupa Tinggalkan komen Di bawah sini Jika ingin ikut Berpetualang dengan Kita Atau punya saran Mengenai Daerah-daerah Yang kita ingin kunjungi Dan mencari Sejarahnya Atau ceritanya Di Rakyat untuk Ditayangkan Gue sangat Mer Aspresiasi itu Minimal Daerah Cianjur Atau Daerah Cipanas dulu Atau Daerah Bogor Yang dekat lah Dengan kita Gue Cukupkan Sekian video Gue Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Karena Subscribe itu gratis Untuk Membangun channel ini Lebih Besar lagi Untuk Membuat Gue Dan tim Semangat lagi Terima kasih Adios Karamelos Untuk Cilang sendiri Gue sangat Ingin gitu ya Kalau misalkan Ada yang Bisa explore Kita Kayak Misalnya Kipranaleu Sarawijayanto Gue sangat Menanti Sekali gitu ya Untuk Kita Lihat Atau Kita Bedah Menurut Hal Metafisikanya Di Daerah Gue ini Seperti apa Gue sangat Menunggu Kedatangannya